Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aitinglisius dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV Channel Youtube yang akan memberikan informasi terbaru ter-out today Tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Atau ombel lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru ter-out today Tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi yang akan Mimin sampaikan disini Yang pertama kita akan melihat status terbaru dari Ayu Ting Ting Dimana disini Ayu Ting Ting menuliskan sesuatu yang sangat menyedihkan Curahan isi hatinya Sedikit curahan mungkin Karena Ayu Ting Ting akhir-akhir ini banyak sekali masalah nih Mulai dari pempulian dan boykot Dan disini Ayu Ting Ting terlihat selalu tegar Penuh senyum dan juga penuh canda ya Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting Dari unggahan terbaru Ayu Ting Ting ini banyak sekali nih Komentar berdatangan dari para sahabat Memberikan semangat kepada Ayu Ting Ting Agar selalu strong, semangat dan juga selalu happy nih Menghadapi hujatan-hujatan yang dilontarkan oleh para netizen Pokoknya Ayu Ting Ting selalu semangat ya Yakinlah masih banyak yang sayang dan peduli terhadap Ayu Ting Ting Dan disini banyak sekali nih para sahabat yang nge-DM Ayu Ting Ting Dan memberikan support untuk Ayu Ting Ting dari Sandi Ovisial Sehat selalu Ayu Ting Ting kami akan selalu mensupportmu dan keluarga Semoga selalu diberikan kesehatan Dan pagi ini Ayu Ting Ting memulai aktivitasnya dengan tes web pagi nih ya Bukan hanya Ayu, disini juga seluruh keluarga dan juga timnya melakukan tes web nih Terima kasih RSU Bunda Maregonda Dan dilanjutkan dengan sarapan pagi dengan Quakers yang sangat nih kemat Awali pagimu dengan sarapan yang seperti Ayu Ting Ting Semoga sehat dan manis selalu Dan disini kita akan melihatnya status baru dari Ayu Ting Ting yang super baper deh Disini Ayu Ting Ting menuliskan apapun yang terjadi Aku akan terus maju dan dengan rida Allah tidak ada yang mustahil Semangat love you untuk Ayu Ting Ting Dari unggahan tersebut banyak sekali nih komentar berlatangan dari para sahabat Salah satunya dari Koko Keryuk Koko Keryuk merupakan sahabat Ayu Ting Ting yang bekerja di Deremba Pro Disini Koko Keryuk menuliskan Sure love you Ayu Ting Ting karena hidupmu yang jamin Tuhan bukan manusia Jadi pasti endingnya baik love you Gak ada rencana Tuhan yang gagal kesayangan love you Ayu Ting Ting Terima kasih Koko yang telah memberikan semangat untuk Ayu Ting Ting Yakinlah rencana Allah pasti yang terbaik untuk Ayu Ting Ting Walaupun banyak ujian cobaan dan juga nyinyiran dari para retijen Insya Allah akhir dari perjalanan hidup akan lebih indah Dari Ziva144 Koko Keryuk amin Love you Ayu Ting Ting fighting TH Ayu Ting Ting semangat Terima kasih Ziva144 atas komentar dan juga doanya Amin ya roba alamin Dari Edis Adelia Memberikan emotic love untuk Ayu Ting Ting Terima kasih kiriman hatinya dari Edis Adelia Kemudian juga dari Samuel Krils Betul banget kah rejeki udah ada yang atur Sehat selalu ya kah Terima kasih Samuel Krils atas doa serta dukungannya Kemudian juga dari Mama Ardi Amin ya Allah semangat cantik Ayu Ting Ting Gitu dong kamu harus optimis dan yakin Apa yang kamu lakukan itu sudah benar Semangat love you Ayu Ting Ting Terima kasih Mama Ardi atas dukungannya Kemudian juga dari Arjuna Mustafa 06 Semangat terus tete We're one of you Apapun no salahnya bersabarlah Karena Allah sangat senang dengan hambanya yang bersabar Dan ikhlas Dari Lintang 3138 Allah bersamamu love you Jangan pernah takut apapun Amin I'll worship for you Kesayangan Ayu Ting Ting Terima kasih Muhtiar Cahyani Dan juga Lintang 3138 Kemudian juga dari Arumdi Iyan Pratiwi Kangen air rambut panjang Kemudian juga dari Irena Febio Rafa Putri Sehat terus Kak Cantik Semangat terus Kak Semoga Allah selalu ada Untuk Kak Ayu dan Iqs love you Terima kasih Irena Febio Rafa Putri Kemudian juga dari Ayu Chan 96 Orang baik Love you Sehat-sehat Kuat sabar Semoga selalu dalam Lindungan Allah ya Kak Ayu Love you Kita doakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting Semoga Kelak Dia bisa menemukan Kebahagiaannya yang hakiki Dan bisa bertemu dengan Pangeran impiannya Serta bisa membahagiakannya Dunia dan akhirat Amin Dan berita selanjutnya Disini kita akan melihat Ungkapan hati Ayu Ting Ting Yang selama ini Membuat dia kuat dan tegar Disini Ayu Ting Ting Menuliskan Buat saya Selama masih ada orang tua Yang berdoakan Yang berkahi saya Jadi Enggak takut Apapun Ini menjadi pelajaran juga Untuk kita semua Yang masih mempunyai Orang tua yang lengkap Jangan takut apapun Jika kode orang tua kita Masih hidup Karena doa orang tua lah Yang paling mujarab Dan yang paling ampuh Ada masalah apapun Kalau kita cerita Dan curhat Terhadap orang tua Insya Allah Orang tua pasti Memberikan solusi Dan pasti akan Mencari jalan keluar Itulah hebatnya Kedua orang tua ya Jadi bagi sama semua Yang masih mempunyai Orang tua lengkap Yuk Sayangin Dan cintai mereka Dan Apapun geluh Kesah kita Kita curhatkan Ke kedua orang tua Insya Allah Mendapat jalan Dan doa Yang terbaik Dan berita selanjutnya Disini ada status Terbaru nih Dari Bang Minola Sang pengacara Dari Ayu Tinting Pengasuh hukum Dari Ayu Tinting disini Menuliskan beberapa status Yang pertama Jadilah seorang advokat Yang menjadi tempat Dari kebijaksanaan Keberanian Kesucian diri Dan keadilan Dan status yang kedua Kesederhanan itu indah Namun seringkali Keindahan itu Tidak dihargai Dan status yang ketiga Semangat untuk berjual Semoga semua Salahan yang terjadi Saat ini Bisa diperjuangkan Dan bisa Menemui titik terang Dan si pembuli Bisa segera Ditangkap Oleh pihak Yang berwajar Terima kasih Para sahabat Yang selalu mendukung Dan mendoakan Ayu Tinting Hingga saat ini Dan status yang selanjutnya Disini Bang Minola Menuliskan Mereka yang marah Ketika mendengar Kebenaran Adalah mereka Yang hidup Dalam Kebodohan Tulis Bang Minola Di status Instagramnya Hari ini Dan status Yang selanjutnya Percayalah bahwa Segala masalah Yang terjadi Saat ini Adalah Hanya Cobaan Agar diri kita Menjadi lebih baik Di masa data Stop bullying Ayu Tinting Handstake Dari Bang Minola Dan status terbaru Juga nih Dari akun Instagramnya Bang Minola Stop bullying Dari Unggahan tersebut Banyak sekali Komentar berdatangan nih Dari para sahabat Mengomentari Status Bang Minola 6.000 Salah satunya Dari VNB884 Kalau perlu Masukkan Sebuah Pembuli Dalam penjara Karena kata-katanya Sungguh Mematikan Semoga berhasil Untuk Bu Ayu Dan Pak Minola Semangat Dan juga Dils ini Dari Sum D.D.Wu Sudah saatnya Haters dimusnahkan Dan dapat Pembelajaran Bahwa hukum Di Indonesia Ini masih ada Dan akan Tetap ada Semangat Terima kasih Suamdo Dari Maila Lil 111 Cari Tahu Juga tuh Orang yang bikin Petisi Blacklist Ayu Maksud Dan Tujuannya Apa Sila 3735 Bener banget Pak Minola Semangat Masih banyak lagi Komentar Komentar Berdatangan Dari Para Sahabat Dan Juga Fans Ayu Tinting Yang Mengomentari Status Terbarunya Dari Pak Minola Yang hari ini Mengunggah Beberapa Status Mengenai Stok Bullying Terhadap Ayu Tinting Dan Juga Terhadap Orang-orang Yang Pernah Mendapat Bullying Semoga Semoga Bisa Memberantasi Yang Namanya Bullying Ya Karena Bullying Merupakan Sesuatu Yang Sangat Mematikan Apalagi Bullying Bisa Merusak Karakter Anak Bangsa Oke Sahabat Semua Status Terbaru Dari Ayu Tinting Dan Juga Pak Minola Sang Pengacara Dari Ayu Tinting Hari Ini Di Hari Minggu Yang Ceria Semoga Kita Semua Selalu Berbahagia Dan Bisa Mendapatkan Kebahagiaan Kita Doakan Yang Terbaik Untuk Ayu Tinting Semoga Persoalan Ini Bisa Segera Terselesaikan Dan Untuk Si Pembuli Semoga Bisa Mendapatkan Ganjaran Yang Tepat Sesuai Dengan Apa Yang Dia Lakukan Oke Sahabat Semua Stop Bullying Dan Selalu Memberikan Yang Terbaik Untuk Orang Orang Di Sekitar Dan Saatnya Mimin Undur Diri Dan Jangan Lupa Bagi Sahabat Semua Yang Baru Menemukan Channel Ini Jangan Lupa Like Comment Serta Subscribe Tekan Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Selalu Mendapatkan Informasi Terbaru Berat Tentunya Mengenai Ayu Tinting Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh